Sabito adalah mantan murid Sakonji Urokodaki dan juga sahabat seperguruannya Giyo Tomioka. Selain itu, dia juga adalah karakter yang muncul untuk membantu Tanjiro Kamado dalam berlatih di gunung selama di bawah ajaran Sakonji Urokodaki untuk persiapan ujian seleksi akhir anggota pemburu iblis. Dan bisa dikatakan Sabito itu sebenarnya adalah murid yang sangat hebat yang bahkan membantu para peserta lainnya untuk membunuh iblis sendirian. Nah, ingin tahu seperti apa kisahnya? Berikut adalah kisah Sabito. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Untuk penampilannya, Sabito adalah seorang pemuda yang menjadi murid Urokodaki dengan bekas luka besar yang membentang dari sudut kanan mulutnya ke telinga kanannya. Dan Sabito memiliki mata sayu yang terlihat baik hati dengan warna lavender keabu-abuan dengan garis horizontal berwarna ungu yang lebih pucat yang terlihat di bagian bawahnya. Nah, seperti murid-murid Sakonji Urokodaki lainnya, Sabito juga memiliki topeng kayu yang diukir sendiri oleh gurunya Urokodaki yang berbentuk wajah rubah yang dihiasi dengan bekas luka besar di tempat yang sama dengan yang ada di wajah Sabito, di pipi kanannya. Mata dan hidung topeng rubahnya itu juga berwarna hitam, sementara telinganya berwarna merah muda dan dengan ikatan tali tebal berwarna merah yang ujungnya menggantung di belakang masing-masing telinga Sabito. Pada kepribadiannya, Sabito adalah seorang pemuda yang serius dan percaya bahwa semua tindakannya harus dilakukan layaknya seorang pria sejati. Nah, disinilah Sabito juga dipandang sebagai mentor yang cukup kejam selama dia melatih Tanjiro Kamado yang selalu cepat menunjukkan kekurangannya dalam latihannya sehingga membuat Sabito menolak Tanjiro menganggapnya sebagai pria sejati. Kemudian selain itu, ketika ditanya Tanjiro tentang bagaimana Sabito mengalahkan iblis tangan, Sabito tampaknya memiliki pandangan pesimis tentang konflik ini. Disini Sabito mengatakan, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa keras seorang mencoba, itu tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan iblis tangan tersebut. Namun meskipun begitu, Sabito mempercaya keinginannya untuk mengalahkan iblis tangan kepada Tanjiro. Dan juga Sabito merasa senang ketika Tanjiro melampauinya sebagai murid terkuat Sakonji Urokodaki, menggantikan dirinya. Nah, dari hal tersebut berarti, secara terbuka Sabito pun mengakui bahwa Tanjiro adalah yang terkuat di antara mereka semua murid Urokodaki. Dan dengan bangga juga, Sabito menyerahkan wasiat latihan yang tersisa dari semua anak murid Sakonji Urokodaki yang telah tiada kepada Tanjiro. Selain itu, menurut sahabatnya Sabito, yaitu Gyutomioka, Sabito adalah orang yang sangat baik dengan rasa keadilan yang sangat kuat ketika dia masih hidup. Dan hal ini menjelaskan, bahwa Sabito adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Dan itu juga seperti yang telah kita lihat dalam kilas Balikgyu ketika terungkap bahwa dia telah menyelamatkan semua orang peserta ujian pemburu iblis dalam kelompoknya dari iblis yang ada di gunung tempat tes tersebut serta iblis tangan selama seleksi akhir. Sehingga Sabito pun mengorbankan dirinya sendiri dalam prosesnya untuk menyelamatkan para peserta ujian dari serangan iblis. Lalu, untuk kisahnya, Sakonji Urokodaki telah menampung Sabito dan juga seniornya Makomo. Setelah mereka berdua menjadi yatim piatu akibat keluarga mereka diserang dan dibunuh oleh iblis. Dan dari situ, Sabito akhirnya bertemu dengan Gyu. Lalu selain itu, Sakonji Urokodaki pun melatih mereka menjadi pendekar pedang pemburu iblis. Hingga mereka, Sabito dan teman-temannya menjadi cukup kuat untuk mengikuti seleksi akhir dan berpotensi menjadi pemburu iblis. Nah, selama tujuh hari di gunung Fujikasane tersebut tempat tes pemburu iblis, Sabito telah membunuh banyak iblis dan menyelamatkan banyak peserta ujian atau calon pemburu iblis lainnya. Tapi setelah itu, setelah Gyu diselamatkan olehnya, Sabito pun kembali menuju ke tempat iblis berada. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan iblis yang bermetamorfosis dan menjadi kuat yang ingin melahap semua murid Urokodaki Sakoji yaitu iblis tangan. Namun sayangnya, dalam upaya untuk membunuh iblis tangan yang bermetamorfosis tersebut dan menjadi kuat, saat akan menebas lehernya, pedang Sabito pun langsung patah di leher iblis yang tebal yang dilindungi oleh tangan-tangannya yang keras. Hingga akhirnya, karena momentum serangannya gagal, seketika Sabito pun langsung dibunuh dan dia mati seketika di tangan iblis tersebut. Dan dari kejadian ini, di ujian yang dijalankan Sabito tersebut, Sabito adalah satu-satunya orang yang tidak lulus seleksi akhir tahun itu. Dan itu karena Sabito telah menolong seluruh peserta ujian dan membunuh semua iblis hingga akhirnya dirinya hanya menyisakan satu iblis yaitu iblis tangan yang telah membunuh Sabito sendiri. Selain itu, Yukata miliknya juga diambil oleh Gyu dan digabungkan dengan Yukata milik kakaknya Gyu yang sekarang dipakainya untuk mengenang pengorbanan sahabatnya Sabito dan kakaknya. Lalu setelah kematian Sabito dan murid-murid Sakonji Urokodaki lainnya, jiwa Sabito beserta jiwa seniornya Makomo, mereka pun kembali ke Gunung Sagiri di mana tempat pelatihan murid Urokodaki berada termasuk tempat pelatihan Tanjiro Sabito dan Makomo. Dan itu terjadi karena Sabito dan yang lainnya, jiwa mereka tidak dapat beristirahat akibat kegagalan mereka dan kesedihan Sakonji atas kepergian mereka. Dan meskipun karena Makomo diadopsi dan meninggal beberapa waktu sebelum Sabito, tapi mereka berdua tidak bertemu satu sama lain secara langsung sampai dia meninggal. Dan mereka, Sabito dan Makomo, hanya bertemu setelah kematian mereka saat jiwa Sabito dan Makomo menetap di Gunung Sagiri karena penyesalan mereka dan Urokodaki. Lalu saat Sabito menjadi roh yang menjaga tempat pelatihan murid Urokodaki tersebut, saat Tanjiro menjadi murid Urokodaki dan berlatih di Gunung Sagiri itu, jiwa Sabito dan Makomo pun ikut membantu Tanjiro untuk melatihnya di pelatihan tersebut agar membuat Tanjiro bisa membelah batu besar. Nah, Sabito pun melatih Tanjiro dengan sangat keras. Hingga akhirnya, Tanjiro pun berhasil melampaui Sabito, seorang murid terkuat Urokodaki. Dan dengan itu pun, Sabito merasa bangga kepada Tanjiro. Lalu setelah Tanjiro membunuh iblis tangan dan berbicara kepada Urokodaki tentang Sabito dan Makomo, jiwa Sabito dan Makomo pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Dan dari situ, Sabito dan Makomo juga sempat berperan besar dalam perkembangan Tanjiro untuk menjadi pendekar pedang terhebat di eranya. Selain itu, di saat ark Hashira training, Gyu yang kembali pesimis dan meremehkan dirinya pun juga kembali sadar setelah perkataan Tanjiro yang mengingatkannya dengan perkataan Sabito. Dan itu membuat Gyu kembali bangkit percaya diri sebagai Hashira air demi kakaknya dan juga Sabito. Nah, Tanjiro juga pernah mengatakan bahwa Sabito mungkin akan menjadi pendekar pedang yang sangat luar biasa kuat jika dia masih hidup dan terus berlatih hingga kini. Yang mana hal ini membuktikan bahwa betapa hebatnya kemampuan Sabito jika dia tidak mati dan terus berkembang menjadi pendekar pedang kuat. Dan selama pertarungan pertama mereka, Sabito telah memperlihatkan kecepatan kelincahan dan refleks yang lebih baik yang dengan mudah dapat mengungguli Tanjiro. Bahkan, saat Sabito berada di umur yang sama dan di pengalaman yang sama seperti Tanjiro. Hingga akhirnya, Tanjiro pun membutuhkan waktu 6 bulan latihannya sebelum dia mampu mengalahkan Sabito. Nah, untuk gaya pernafasannya, karena dia adalah murid Sakonji Urokodaki yang pertapa pernafasan air, sudah pasti Sabito memiliki teknik pernafasan air juga. Namun, selama kemunculannya di anime atau mangaknya, kita tidak pernah diperlihatkan bagaimana Sabito menggunakan teknik pernafasan airnya. Namun, jika dia memiliki teknik pernafasan air, sudah pasti Sabito memiliki 10 teknik pernafasan air yang sama seperti Giyuto Mioka. Dan berikut adalah kisah Sabito, sang murid Urokodaki terkuat setelah Tanjiro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa di video kami.